Video konferensi pers terkait Brigadir J oleh Komisioner Komnas HAM Koirul Anam menuai kontroversi di media sosial. Awalnya Koirul menjelaskan hasil cyber dan lapor terkait CCTV percakapan ponsel. Juga pemeriksaan Ajudan Irjen Verdi Sambo terkait penembakan Brigadir J hingga tewas menuai kontroversi. Di depan podium terdengar Anam pun mengatakan, Jaring-jaring siapa ngomong? Apa juga sudah dikasih? Saya akan tunjukkan. Anam yang mengenakan sarung tangan ungu mendekati sebuah kertas putih besar yang disodorkan seorang wanita yang berbaju krem. Kemudian Anam memperlihatkan kertas putih itu ke arah jurnalis. Namun dia terlihat menyadari ada bagian pada sebelah kiri kertas yang kemudian pada bagian itu dilipat dan ditutupi. Usai itu Anam pun tampak terburu-buru dan bergegas hendak kembali ke podium. Para jurnalis pun meminta Anam untuk kembali berpose memegang kertas itu untuk difoto lagi. Anam kemudian mengangkat dua jempol lalu kembali memegang kertas tersebut. Akan tetapi saat itu kertas itu sudah terlipat baik dan gambar bersiku itu sudah tertutup. Jurnalis pun masih meminta penjelasan ketika di depan podium Anam mengatakan gambar yang ditutupi itu lantas menimbulkan kecurigaan dari netizen. Terima kasih.